Intro Tahukah kalian, tata surya kita terdiri atas 8 planet dan ke 8 planet tersebut melingi matahari Setiap planet dalam tata surya kita memiliki ciri dan karakteristik masing-masing Yuk kita cari tahu sebenarnya Assalamualaikum, halo anak-anak hebat Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ridi dari Banjarbaru Kali ini kita akan belajar tentang sistem tata surya Yuk simak video berikut ini Di luar angkasa sana banyak sekali benda-benda langit Termasuk galaksi Galaksi ada yang namanya Galaksi Bimasakti Galaksi Andromeda Galaksi Triangulum Dan lainnya Galaksi Bimasakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal Galaksi Bimasakti ini sendiri terdiri dari miliaran benda-benda langit Di antaranya ada yang namanya tata surya Tata surya tempat kita tinggal Yaitu di planet bumi Apa sih sebenarnya tata surya itu? Yuk kita cari tahu Tata surya adalah sesunan benda-benda langit Yang terdiri atas matahari dan benda-benda langit lainnya Dengan matahari sebagai pusatnya Benda-benda langit yang melalui matahari Ada planet Asteroid Satelit Dan komet Wah ternyata benda-benda langit yang berada di tata surya kita Tidak hanya planet ya Ternyata ada Satelit Dan asteroid Dan juga Komet Untuk lebih jelasnya lagi Saksikan pembahasan berikut ini Anak-anak Planet di tata surya itu Ada delapan buah Yang pertama Ada yang namanya Merkurius Yang kedua Penus Yang ketiga Bumi Yang keempat Mars Yang kelima Jupiter Yang keenam Saturnus Yang ketujuh Uranus Nah yang terakhir Yang kedelapan Adalah Neptunus Itulah delapan buah planet Di tata surya kita Selanjutnya adalah Asteroid Asteroid ini berupa batu-batuan angkasa yang berada banyak di sabuk asteroid Yang terletak pada orbit antara Mars dan Jupiter Oh iya anak-anak Orbit asteroid bagian dalam yang terdiri dari empat planet Yaitu Mars Bumi Venus Dan Merkurius Disebut planet dalam Sedangkan orbit yang di luar sabuk asteroid Termasuk Jupiter Saturnus Uranus Uranus Dan Neptunus Kita sebut planet luar Nah itulah pembagian planet-planet berdasarkan sabuk asteroid Lagi nih Ada yang namanya satelit Satelit terbagi menjadi dua Yaitu satelit alami dan satelit buatan Satelit buatan adalah satelit yang dibuat manusia Untuk mengamati planet-planet Sedangkan satelit alami adalah satelit yang sudah dimiliki oleh planet tersebut Contoh satelit alami bumi yaitu bulan Oke lanjut lagi Yang terakhir dari anggota tata surya kita adalah komet Komet adalah bintang berpijar yang memiliki lintasan lonjong Berbeda dengan planet lainnya Komet sering juga disebut sebagai bintang berekor Dimana ekornya baru muncul ketika kometnya mendekati matahari Nah itulah beberapa benda-benda langit yang berada di tata surya kita Nah itu tadi pembahasan kita tentang sistem tata surya Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Oke Sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini ya Jangan lupa saksikan di video-video berikutnya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton